Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membahas tentang shopee pinjam ya disini shopee file letter sudah ada dan menunggu pembayaran disini juga ada shopee pinjam atau es pinjam kalian klik es pinjamnya ya Nah teman-teman ada yang bertanya disini apakah bisa pinjam ke es pinjam dua kali jawabannya itu tidak bisa kalau disini limitnya masih kurang ya kalau limitnya udah cukup bisa diajukan dua kali misalkan seperti ini temen-temen ya di sini limit tersedia 700.000 ya total limitnya itu 1,7 maka kalau ini nilai limit tersedia lebih kecil daripada limit yang sudah dipakai atau limit total limit pinjaman maka kalian tidak bisa mengajukan seperti itu ya kalau kebalikannya yang satu juta ada di atas yang 700 nya itu misalkan sudah belum dibayar ya artinya bisa diajukan ya kalau limit tersedia nya udah satu juta karena lebih besar daripada nilai kalian klik ajukan disini langsung ada bacaan kamu tidak dapat mengajukan pinjaman karena batas kredit yang tersedia lebih rendah dari jumlah pinjaman minimum Nah nanti kalau saya sudah bayar yang ini ya temen-temen saya sudah bayar nih yang 400 maka limitnya akan naik ke sini ya temen-temen jadi berapa jadi 1,1 anelah seperti itu ya Nah 1,1 nanti langsung kalian ajukan bisa ya temen-temen Nah untuk tenornya gimana Bang untuk tenornya disini tergantung dari pinjamannya ya temen-temen Nah disini jadwal pembayaran ada di bawah terus disini pinjaman yang belum dibayar juga ada disini ya maaf ada dua kenapa ada dua Bang karena waktu itu saya mengajukan limitnya itu satu juta terus yang 700 kalau nggak salah ya kita klik bayar disini maka langsung ada pembayaran Nah Alhamdulillah ini enam bulan itu lama ya dan dicicil sebulannya 250 ribuan ya tinggal satu bulan lagi kalau yang ini tinggal tiga kali lagi Alhamdulillah semuanya lunas ya karena dipakai dengan baik seperti itu ya Nah kita kita klik yang 6 per 6 bulan yang ini kita klik sekali Nah maka disini ada pencairan dulu pencairannya itu 1,150 disini durasi pinjamannya 6 bulan jumlah pembayarannya itu 1 juta 245 jadi bunganya yaitu berapa 150-an lah ya seperti itu ya biaya pencairan 11.000 biaya cicilan 344.000 nah disini langsung ada ya untuk detailnya silahkan kalian jumlahkan saja dari bulan 1 sampai ke bulan 6 apakah jumlahnya sama dan cairnya sama dan kalian bisa lihat bunganya berapa ya ini Desember 2022 udah lama ya 6 bulan Nah kalau nggak mau kesel ya ambil yang tiga bulan ini ngambil yang berapa temen-temen ya yang 6 bulan sama seperti ini disini ada jumlahnya terus biayanya dan disini biaya juga ada ya rata-rata biaya segini ya temen-temen Nah nah jadi bandingkan dengan eh yang akun-akun lain ya seperti itu Nah itu untuk keterangannya temen-temen untuk mengajukannya itu bisa dua kali kalau limitnya itu tersedia ya kalau tidak tersedia ya artinya tidak bisa seperti itu ya temen-temen dan disini enggak boleh telat temen-temen kalau misalkan telat satu satu hari aja kenabungannya besar lumayan 5% kalau enggak telat itu no koma biasanya dikort kurang dari satu persen jadi keuntungan kelebihannya itu ada ya di es pinjam seperti itu temen-temen Oke semoga bermanfaat ya buat kalian yang mau pinjam semoga berkah dan dipakai sebaik mungkin ya khusus yang udah punya gaji bulanan kalau belum jangan memaksakan nanti malah tidak terbayar seperti itu dan pusing kepala ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati